Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa infosumat 79 sore ini saya berada di kawasan tambak daerah sawajar camatan wanasari kabupaten berbes pemirsa ini ada tambak yang akan di alifungsikan untuk menjadi membuat garam ya nantinya akan dibuat garam laut ini proses untuk penyedotan air dikeringkan ini dibuang dulu sampai habis nanti ada proses pengeringan sampai ketemu nanti Agustus tahun depan ini baru diproduksi ataupun berakan produksi menghasilkan garam laut dengan cara tradisional pemirsa ini kita lihat disini ada ada cara untuk menangkap kepiting laut dengan menggunakan wadong ini ini kita lihat caranya yaitu dikasih umpan dulu umpan ini ikan dan nanti kerambai ini akan dilempar kita ke tengah tambak ikan di sana mungkin pagi ataupun malam hari akan diangkat untuk dilihat hasilnya pemirsa nah ini ini ada papaing sedang merajut wadong kepiting ini ada bangsanap nah ini ada rekan-rekan kita semua disini lagi santai duduk setelah setengah hari melakukan kerja nah untuk membuat garam laut nantinya ini suasananya Masya Allah bagus banget ini proses penyedotan udah beberapa hari udah ada hasil pemirsa dan ini sebagian tanah air udah habis disana ada burung-burung disana ini ada temen saya Menterah harid Pada mancing mania bisa ma kaya? Masya Allah Oh dapet ikan dia dapet ikan dapet ikan kitok-kitok Inhalillah namun dapet ikan dia mancing mania Masya Allah menunggu 3 bulan dapat ikan segede pesawat mini miniatur maksudnya oke ini pemandangannya sangat bagus ini hutan bakau ini ada kakak saya ayah 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 dapet ikan mancing dapet ikan ikan buaya dapet ikan buaya kecil rupanya pancingnya masuk ke dalam agak susah untuk di lepas alhamdulillah ayawah 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 sehingga tapi jadi gambari udah habis ya mancing memburu kakak tapi dapetnya ikan buaya kecil masya Allah ini temen saya ya dari Arab Saudi dia suka mancing disini daerah brebes Jawa Tengah dia suka refreshing disini udah lama dia tinggal disini di kampung saya alasan dia betah disini jalan-jalan laut metawah dengan suasana dan udara yang sangat segar atau fresh sangat sehat tidak ada polisi disini karena ini langsung dari laut nah itu dibalik pohon itu di depan sana itu sudah laut pemirsa sudah laut disana yang sangat luas ini kerampakan pitting ini kalau lagi dapat bisa dapat banyak ini pemirsa besar-besar ya kepentingnya dalam keadaan hidup tugas tidak itu jalan-jalan tadi yang mungkin ini ini ada jaring, ada orang yang sedang menjaring ikan disini ini kalau dapat nanti ikan kakap biasanya disini kakapnya besar-besar disini suka ada, ya, kalau ada rejeki biasanya nyangkut di jaring ini teman saya dengar pipuk ya, bikin udang di pancingnya untuk umpan masyarakat, ya, ini masalah my friend from Saudi Arabia ini sedang mancing menikmati suasana dengan menguji kesabaran wah, dia sudah mulai melempar ke umpan ini ada sampan kecil untuk mengangkut tanah dari tengah ke pinggir ini ada pintu air kecil ini fungsinya untuk mengisi ataupun membuang air dari dalam tambak ke jalur membuangan ke laut, pemirsa ya, ya, disini ya, dia seperti ini ada tutupnya bisa buka tutup nah, untuk mengendalikan volume air di dalam tambak tersebut oke, pemirsa terima kasih, terima kasih sudah hadir dan menonton video saya jangan lupa lupa untuk like dan subscribe agar saya bisa terus berkarya menghibur anda di rumah, pemirsa ya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati